Polre Sumedang nyerak karaman maling anu ilaharna ngalakonan lampah na diwo wengkon Sumedang turta garut kalawan sasaran target na mobil kolbak. Salah seorang pelaku teeta komplotan karamante mengelupa residipis turta spesialis ngagasap mobil kolbak. Dina konferensi persna pekemis pasusore mangkuk na di ma Polre Sumedang, Kapolre Sumedang AKBP Hartoyo medar juta-juta ngenaan opat tersangka pelaku anu ngagasap mobil kolbak bisa keguar, satu tas nampal laporan warganu ngalaporken mobil na lengit. Dumasar kena etal laporan kalengitante petugas maluruh tapak lacakna turta ngamengkarken kasusna tepika antukna mampu nyerek opat urang karaman anu remen ngagasap mobil pick up. Eta tersangka no opatante nyayeta ADN, AT, MR, Jeng, ER dicerek dina waktu turta di tempat anu beda-beda. Tieta tersangka no opatante petugas mawa barang bukti hasil ngagasabna diantarana mobil kolbak atau pick up, kalau anopo Z8018TILU AG, motor hiji, turta sajumlahing pakakas anu dipake pelaku pikin ngalakonan aksina. Ini kejadian pencuriannya tanggal 5, kemudian satu pelaku kita amankan tanggal 6, sisanya adalah kita lakukan penangkapan tanggal 7 Agustus. Empat pelaku kita kita amankan, masih ada satu pelaku yang apa namanya kita BPO, dan berang buktinya ini kendaraan yang sudah diambil, dan modus operandinya adalah merusak, ya merusak pintu, ya artinya kunci, daun pintunya itu dirusak, kemudian kabel yang ada di kunci itu dipotong, kemudian disambung kembali sehingga kendaraan bisa dinyalakan dan dibawa lari oleh pelaku. Di antara tersangka anu opote salah seurang namang rupa wanoja, etakaraman ngalakonan laku lampahna saban nampap pesenan, hasil anu dicangking tenang aga sabnateh dipake pikin curak-curak. Minang kawangun tanggung jawab kena laku lampahna, ADN dijeret pasal tilu genep tilu ayat hiji tepika 5 KUHP pidana, Ari AS, MR Jeng ER di tibanan pasal opat dalpat 0 KUHP pidana. Diki Guntara, Bandung TV.